Pemirsa proyek pembangunan gedung SMP Negeri 16 Denpasar di Sida Karya kembali menjadi sorotan jajaran Komisi 3 DPRD Denpasar. Mengingat waktu pengerjaan tersisa cukup sedikit, dikhawatirkan saat mulai masuk usai penerimaan rapor semester ini, siswa tidak bisa memanfaatkan gedung tersebut. Pihak Dewan minta Distikpora selaku PPK dari pembangunan gedung sekolah turun ke lapangan, meninjau proyek yang sedang berlangsung. Selain itu juga memastikan agar pembangunan gedung sekolah ini sesuai dengan kontrak yang ada. Anggota Komisi 3 DPRD Denpasar Nyoman Darse mengungkapkan, dari hasil turun ke lapangan yang dilakukan minggu lalu, pihaknya menemukan progres pembangunan sejumlah gedung sekolah masih rendah. Karena itu pihaknya khawatir terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Pihaknya meminta Distikpora turun langsung ke lapangan agar proyek-proyek gedung sekolah bisa terrealisasi sesuai dengan kontrak yang ada. Pihaknya tidak ingin mendengar pihak rekanan terkena penalti gara-gara terlambat dalam menyelesaikan proyeknya, seperti yang terjadi di SMPN 16 Denpasar yang akan rampung per 22 Desember ini untuk tahap pertama. Selain itu, pihaknya kembali menegaskan apakah gedung tersebut sudah bisa digunakan setelah siswa menerima rapor pada 15 Desember ini. Terhadap hal ini, Kadistikpora Denpasar Anagung Gede Wiretame didampingi Kabit Pendidikan SD Nyoman Suriawan dan Kabit Pemuda dan Olahraga Gede Adnana memastikan pembangunan gedung SMPN 16 tahap pertama akan rampung sesuai waktu yang ditetapkan. Karena saat ini hanya tinggal memasang pelapon saja. Usai liburan semester ini, siswa sudah bisa memanfaatkan gedung tersebut. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.